Terima kasih buat kalian yang udah mendukung channel ini Dan jangan lupa juga tekan like dan share kalau kalian suka video aku braw Dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video aku yang baru Subscribe itu gratis, tenang aja braw, gratis Halo 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 braw brawku, jumpa lagi kita braw Di video ini aku mau ngebahas tentang pertandingan antara PSMS Medan melawan Blitar United yang alias Persib B braw Betul kan? Betul kan? Betul kan tebakanku kan braw? 3-1 untuk kemenangan PSMS Medan braw Dan PSMS Medan lagi-lagi kebobolan di kandang sendiri braw Aduh gak pernah kelinsit di kandang sendiri, ini sangat kacau sekali braw Sebelum masuk ke pertandingannya braw Aku mau ngebahas dulu tentang suasana stadion teladannya braw Antusiasme, antusiasme terhadap PSMS Medan Warga kota Medan kembali lagi seperti melawan Cilegon braw Sempat pudar waktu kalah dan melawan perserang itu sempat penontonnya sepi Tapi waktu lawan Persib B ini braw Warga kota Medan antusiasmenya itu semakin tinggi braw Walaupun disiarkan di TV One braw Itu terbukti dengan hadirnya 7.000 penonton braw Kenapa aku bisa tahu? Karena di stadion ada pengumumannya Kalau yang tiket terjual itu adalah 7.000 lembar tiket braw Dan aku juga melihat stadion di tribun-tribun itu Suga hampir penuh braw Walaupun ada yang kosong beberapa Gitu lah ya kan braw ya Ini membuktikan kalau PSMS menang Otomatis yang nonton semakin banyak braw Dan mudah-mudahan pas lawan Persita Tanggerang nanti Di PSMS Medan Rami lah kalian yang nonton braw Mudah-mudahan yang rami nonton ini Rami, rami yang nonton braw Biar PSMS Medan semakin semangat Dan kalian dengan membeli tiket Itu artinya kalian mendukung finansial dari PSMS Medan itu sendiri braw Jadi ya datanglah kalian ya Timbang kalian nonton di rumah Bagusnya nonton di stadion Karena atmosfernya itu berbeda braw Bagusnya nonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita masuk dulu ya Akibat kemenangan ini PSMS Medan menuduki peringkat kedua Siapa peringkat pertamanya Yaitu adalah Persiraja Banda Aceh Dia berhasil menaklukkan Persita Tanggerang Dengan skor 1-0 Dan PSMS Medan kini berada di peringkat kedua Setelah mengalahkan Persib B Lanjut aja kita langsung masuk ke pertandingannya Di bawah pertama PSMS Medan Terus menggempur pertahanan Persib B Lalu pun Persib B juga menggempur pertahanan PSMS Medan Setelah beberapa peluang tercipta Tidak ada goal Akhirnya di menit 41 Dari sodoran dari kaki kiri Atau dari kaki kiri Pemain sayap kiri PSMS Medan Ketengah umpan datar itu Ada ke Ilham Fatoni Brau Dan Ilham Fatoni hanya menyentuh Atau menggeser bolanya aja ke sudut Kiri giper dari Persib B Dan goal pun Persib Trabraw Goal 1-0 Tidak berubah sampai di Pertandingan babak pertama Brau Masuk di babak kedua Ada penalti yang tercipta Brau Dan Legimin yang menjadi eksekutor Dia sukses Membobol gawam Persib B Melalui tendangan penalti Brau Dan ini merupakan goal dari Legimin Perdanal di PSMS Medan Pada Liga 2 tahun ini Brau Setelah masuk selama beberapa menit Ada umpan manja dari Saifu Ramadan Anturan dia umpan ke Natail Tapi Natailnya diam aja jalan Dia tidak mengambil bola Itu adalah jebakan yang sangat luar biasa sekali Taktik yang sangat luar biasa sekali Tapi Dari belakang Ilham Fatoni itu langsung lari Dengan R1-nya yang sangat kencang itu Lalu dia Membruskan bola Atau melambungkan bola Dan mulus langsung masuk ke gawang Persib B Tanpa Menginjak tanah Atau menyentuh tanah Sebelum garis gawang lewat Brau Itu adalah goal yang sangat kelas Menurut aku Brau Goal sementara 3-0 Untuk kemenangan PSMS Medan Hujan pun turun Brau Di pertengahan babak kedua Hujan turun Hujan deras turun Tapi itu malah membuat Persib B Semakin semangat Brau Terbukti Persib B Dan lagi kebobolan Brau Goal dari Persib B Brau Goal 3-1 Brau Terus menggempur pertahanan PSMS Medan Di akhir Di akhir pertandingan Skor pun tidak berubah Brau Kokonya pertahanan PSMS Medan Kokonya Gipper Nasirin Membuat skor tidak berubah Dengan skor 3-1 Brau Kemudian di video ini Aku mau mengkoreksi Apa aja yang kurang dari PSMS Medan ini Brau Yang pertama Eh bukan yang kurang ya Bukan yang kurang Tapi apa aja yang berubah Dan yang bagus dari PSMS Medan Pada pertandingan itu Brau Yang pertama Iya kan Kehadiran Muhammad Al-Haji Ternyata gak begitu besar dampaknya Brau Kenapa? Karena peganti-peganti Pelapis-pelapis Back di PSMS Medan Itu tidak kalah hebat Dengan Muhammad Al-Haji Setidaknya Levelnya itu Enggak Enggak berbeda jauh Brau Dia bisa mengisi pertahanan Yang ditinggalkan Muhammad Al-Haji Sehingga back-back cadangan PSMS Medan ini pun Kualitasnya gak jauh berbeda dari Muhammad Al-Haji Brau Yang kedua ada Nathaniel Brau Nathaniel Dia selalu menjadi pembeda di setiap laga PSMS Medan Brau Terbukti wadah waktu laga semalam melawan Persib Bandung Dia tuh hebat Brau Dia bagus Dia kontrolnya bagus Walaupun sering lepas ya Walaupun kebanyakan bola Tapi penguasaan bolanya itu bisa dibilang di atas rata-rata Brau Dan dia berhasil menguprak abrik pertahanan dari Persib B Brau Lalu Ada Ilham Fatoni Brau Dari sesi striker Kalau masalah insting goal dari Ilham Fatoni itu Enggak usah ditanya lagi Brau Ilham Fatoni memang striker yang haus akan darah Brau Striker berdarah dingin Dan menjadi pembeda Brau Yang menurut aku ini sangat fatal Yaitu kehadiran dari Saifu Brau Saifu semenjak dia main ya Brau ya Semenjak dia main di PSMS Medan di Liga 2 ini PSMS Medan belum pernah terkalahkan pada saat dia main Brau Mau itu tandang dan mau itu kandang Brau Dibukti pada pertandingan tandang Saifu Ramadan itu selalu main Dan hasil-hasil PSMS Medan tidak pernah kalah Brau Dan ini adalah kandang perdana dari Saifu Inilah pertama kali Saifu Ramadan main di Stadion Teladan Brau Dan terbukti menang dan kehadiran Saifu Ramadan Aku rasa itu sangat bagus sekali Brau Itu dia review dari aku tentang pertandingan antara PSMS Medan lawan Persi B Next atau next match PSMS Medan akan menantang Persita Tanggerang di Stadion Teladan Atau Persita akan menantang PSMS Medan pada hari Selasa nanti Brau Kalau kalian mau tahu prediksinya bagaimana Kalian tontonin aja video aku ya kan Dan jangan lupa juga kalian subscribe Biar video-video yang lainnya itu masuk gitu ke kalian gitu kan Karena konten ini ya Mudah-mudahan menarik untuk kalian Supaya bisa di subscribe dan like juga ya Yaudah lah Brau Ke panjangan video ini Aku Brau sampai jumpa di video selanjutnya ya Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax